Ini sebenarnya adalah contoh yang paling baik, bahkan dapat dijadikan pilot project yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Di mana dari jauh hari beliau langsung merespon dengan menggelar yang namanya apel kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi bencana banjir. Walaupun curah hujan masih cukup dikatakan jarang, kemudian di samping itu juga belum ada daerah-daerah yang tergenang, karena antara tergenang sampai dengan banjir itu biasanya batasnya 50 cm. Nah sedangkan perahu itu sudah bisa turun itu setelah masuk 60 cm ke atas. Di mana pemerintah kemudian merespon untuk mengkonsolidasikan semua potensi di wilayah. Selain TNI Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan juga unsur-unsur mungkin relawan, komuniti, yang nanti bisa diberdayakan dalam rangka penanggulangan banjir. Hari ini PMD Kabupaten Tangerang melaksanakan apel siaga bencana terkait persiapan apabila di musim penghujan nanti, daerah-daerah rawan bencana, terutama rawan bencana banjir, itu sudah kita persiapkan penanganan dininya. Baik untuk pencegahan, kemudian apabila terjadi pada saat penanganan masyarakat, dan yang terakhir pascah terjadinya bencana. Dan ini juga bukan saja bencana banjir, tapi di musim penghujan seperti ini, angin puting geliung juga menjadi salah satu bencana yang pasti sering terjadi di Kabupaten Tangerang. Jadi kami terima kasih kepada TNI PORI dan seluruh elemen masyarakat, ada Tagana, PMI, dan juga relawan-relawan yang bisa berkolaborasi nanti dalam rangka penanganan bencana di musim penghujan ini. Kali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kesediaan kita, baik sembako maupun peralatan-peralatan, mudah-mudahan bisa mencukupi untuk melayani masyarakat Kabupaten Tangerang. Titik banjir pada saat ini masih berkisar sekitar 18 titik yang tersebar di 29 kecamatan. Terutama titik-titik dari 18 ini adalah titik-titik yang memang rawan banjir dan berada di sekitar aliran sungai, anak sungai, maupun daerah-daerah yang merupakan daerah-daerah genangan air. Ketersediaan perahu karet baik dari BPBD, TNI, PORI mudah-mudahan mencukupi. Tapi kalau nanti ada suasana ataupun kondisi bencana yang besar seperti curah hujan yang luar biasa ataupun juga karena aliran-aliran sungai ini kita terkait dengan daerah-daerah lain. Kalau ada bencana yang luar biasa, ekstraordinari, tentu saja kita akan bekerja sama dengan seluruh pihak nantinya. Terima kasih telah menonton!